Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi bersama saya Yudi Ab kali ini udah dikebun nih pohon durian di Saung sama emak-emak sama ibu-ibu sama bapak-bapak mau bersihin kebun durian eh malah hujan gimana nih saatnya start kerja malah hujan tuh mantap sekali berkabut ya udah kita cemilan dulu sambil ngopai mantap nah kan kalau udah ada Saung nih ada buat berterduh gitu loh mantap Hai bermanfaat sekali coy Saung coy kita ngumpet dulu di Saung coy nah kali ini jadwalnya pemupukan pakai tai kambing yang udah di fermentasi tuh dibawah udah ada putih-putih nanti kita lihat jelasnya ya jadi dari satu karung itu diperuntukkan untuk satu pohon durian itu pekerjaannya Bang Didin bagi-bagi pupuk Nah untuk ibu-ibu bertugas untuk membersihkan area pohon durian ya sekitar satu meter melingkar dari pohon biar nggak banyak belalang ataupun semut naik ke pohon durian Oke lanjut kita nunggu hujan dulu nonton hujan dulu Alhamdulillah nggak perlu nyiram hujan terus lihat jarak pandang terbatas cocoknya emang ngopi disini ngopi sama ubi aduh mantap hai 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 Alhamdulillah Hai Herda mulai terang mantapnya dicowel oke sudah bersih coy nah beginilah pohon juga ingin bersih seperti kita manusia karena kalau nggak bersih ya itu banyak banyak gangguan kalau kita biasanya banyak kuman banyak bakteri yang jahat pohon juga begitu coy mengganggu pertumbuhan dan juga pupuknya malah dimakan sama rumput maka dari itu kalau musim hujan dibersihkan nah kalau musim kemarau nggak apa-apa dibiarkan dulu biar agak lembab nggak terlalu kering nah rumput nih bisa dimakan nih buat lalapan saya ini ini tuh ibu-ibu sambil bersihin sambil ambil lalapan juga nah selain durian saya juga menanam alpukat disini nih pohon alpukatnya gara-gara dulu pas kemarau pada mati pohon duriannya diganti sama pohon alpukat karena alpukat lebih tahan sama kemarau sama kemarau menurut saya nah ini dia emak-emak udah dapet rumput nih rumput yang bisa dimakan enak coi ini renyah-renyah gimana gitu kalau digigit kalau cuacanya begini terus enak nggak panas dan juga nggak hujan jadi kerja pun enak nggak terlalu keringetan kalau bersih begini enak dilihatnya tuh si pohonnya juga nyaman nggak terganggu sama tumbuhan lain ada pohon petai juga ini dia pupuk organiknya pupuk kompos dari tai kambing yang udah di fermentasi di sekitar seberapa bulannya dua bulan mungkin ada kita peram biar si apa sih si tai kambingnya aman untuk pohon durian dan juga berfungsi dengan baik untuk pertumbuhan durian kita unboxing tai kambing tuh nah kalau udah diperan lama seperti ini aman digunakan untuk pupuk durian kalau langsung dari kandang tuh berbahaya coy masih panas didinginkan dulu ditiriskan dulu dengan cara di fermentasi campur bakteri pengurai sama kapur dolomit udah gitu doang diaduk terus ditutup jangan sampai terkena cahaya matahari langsung di campur campur dulu sama yang bawah setelah di unboxing diaduk langsung dimasukin karung diikat terus di delivery ke tiap pohon satu karung untuk satu pohon lihat yang udah terpasang di bawah yuk bagaimana hasilnya nah ini pohon durian musangking yang dulu pernah diseruduk babi sekarang tegak berdiri lagi tuh udah pada bertunas lagi Alhamdulillah air mantap nih melimpah mantap seger airnya keluar begitu saja dari lubang nih dari sini mantap kan tuh udah keluar air dan ini dia musangking pohon musangking bagaimana metode pemupukannya ini dia Hai kambing yang udah di fermentasi dimasukin karung diikat langsung disimpen sekitar setengah meter lah dari pohon atau satu meter lalu di bawahnya itu di lubangin kita cek ya tuh si cacing pun langsung semangat coy deketin ini tai kambing nah di lubangnya seperti ini biar saat dia kehujanan nutrisi-nutrisi dari tai kambing itu langsung menyerap ke akar sini akar pohon durian itu mantap kan lanjut simpen lagi aduh kenapa saya pakai metode pemupukan seperti ini karena si tai kambing itu kan berasa dari rumputan ya ada bunga-bunganya dari rumputan itu terus dimakan sama kambing kalau dikeluarin jadi tai kambing kepanasan kehujanan dia tumbuh lagi coy ada bibit rumput-rumputnya jadi kalau si tai kambingnya disebar tidak dikubur pasti banyak rumput makanya keunggulan dari pakai karung ini pun lebih aman dari penyebaran rumput dari tai kambing itu sendiri jadi pertumbuhannya mantap yang area sini bawah udah kemarin tuh ini bekas area sawah udah dibagi satu-satu dari kambingnya merata biar semuanya sehat tumbuh subur cepat berbuah amin pokoknya segitu dulu terima kasih sudah menonton wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semoga bermanfaat ya ibu-ibu masih lanjut dan mang didin juga masih lanjut oke biar semuanya dan jadi Terima kasih.